Inilah ular piton jenis sanca kembang yang ditangkap warga desa Mertelu, kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Ular piton sepanjang 3 meter dengan berat 9 kilogram ini masuk perkampungan warga diduga karena akan memangsa hewan ternak. Ular piton ini menuju kandang ternak milik sawah seorang warga, namun sebelum memangsa ternak lebih dulu diketahui oleh warga lainnya. Spontan warga berteriak sehingga warga lain langsung berdatangan. Dengan mudah, ular piton berhasil ditangkap warga dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ular ini dimasukkan ke dalam kandang. Desa Mertelu, kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul diketahui banyak terdapat ular piton. Selama musim kemarau tahun ini, warga berhasil menangkap 7 ular piton. Saya waktu menangkap ular itu kan saya ke tempat tetangga saya itu ada yang hajatan Agikohan. Terus saya pulang Agikohan itu tidur, setelah tidur kira-kira 1 jam setengah ada orang yang membangunin saya, saya disuruh menangkap, ada ular suruh menangkap saya karena orang lewat, ular itu posisinya di jalan, ada orang lewat takut gitu lah, terus nyari saya suruh menangkap. Untuk itu warga berharap pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengendalikan populasi ular piton. Jika tidak, dikhawatirkan terus masuk ke perkampungan dan memangsa ternak milik warga. Di sumber tahun ini, apakah warga itu sering melihat ular keluar dari hutan atau bagaimana mas? Sering, tapi pada saat musim kemarau kan di atas, di lahan juga tidak ada air, tidak ada apa. Kadang nanti pada datang ke rumah-rumah warga untuk mencari hewan ternak lah, yang utamanya ayam ataupun yang lainnya. Warga merasa resah enggak Pak? Ya sebenarnya, ya resah enggak resah ya tetap resah Pak. Mau dikatakan enggak resah, kita juga enggak bisa ataupun enggak tahu caranya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Warga di Himbaw tetap berhati-hati dan jika melihat ular piton tidak dibunuh, karena ular ini termasuk pengendali serangan hama tikus. Dari Gunung Kidul, Kismoyo Wibowo, Ainyus melaporkan.